Oke, halo Balik lagi sama gue Al Di seri 30 hari sebelum 20 tahun Sekarang sisa 18 hari lagi Di proses gue Sebelum 20 tahun ini Oke Untuk secara update Gue pengen cepet aja Seperti biasa Sekarang jam Jam 10 kurang 5 Tanggal 23 23 September Ya, jadi Sisa 18 hari lagi Untuk di challenge ini ya Nah Secara progress Itu masih belum ada hasil Belum ada hasil Gimana hasilnya yang sekarang Yaitu Iklan yang dijalankan Itu hasilnya masih sama Kayak iklan yang gue pertama kali jalanin Jadi sih Sama kayak si produk jas hujan kemarin Jadi kan si produk jas hujan kemarin itu Ya, jalan iklan Funnelnya itu Dari Ads Landing page Terus Masuk WA gitu kan Nah, sekarang juga udah Kayak gitu Paket cara yang kayak gitu Hasilnya sama Gak ada yang masuk ke keranjang sama sekali Di satu sisi Gue itu Nonton lagi Course yang gue pelajari Sebenernya itu waktu Untuk testing itu Adalah Tiga hari lamanya Jadi Tiga hari baru Baru boleh kita nyimpulin data Gitu ya Nyimpulin hasil Nah, tapi Gue selalu sehari-sehari Gue mikir Ini sih mungkin salah ya Gue rasa salah ya Apa yang gue lakuin ya Tapi ada di sisi lain juga Yang gue pelajarin Di platform lain gitu ya Di tempat orang lain Dia itu Punya prinsip Kalau udah misal Ngespan 25 ribu nih Belum ada yang masuk Langsung aja matiin adsnya Langsung move on Ke produk yang lain Gitu Nah Karena gue pengen cepat ya Ya gue ngelakuin lah Hal yang kedua tadi Yang cara kedua tadi Gitu Tapi gak pernah works Yang dimana Gue ada salah nih Gue baru menyadari Kesalahannya adalah Cara yang Orang yang pertama Ngajarin ini Itu selama tiga hari kan Hasilnya Untuk mendapatkan Hasil data Itu dengan cara Jualannya pakai Leading patch Full form Dan masuk WA Itu yang Yang si tiga hari itu Yang ngajarin Tiga hari Tiga hari testing Sedangkan yang Cuma 25 ribu Ngespan ya Itu Maka Destinationnya Adalah Ke whatsapp Tanpa ada landing page Dan Goalsnya itu Berbeda Yaitu Goalsnya di engagement Makanya kenapa Pas gue Pakai cara Yang ke Langsung ke whatsapp Itu mahal Harganya Biaya Apa Perhasilnya Itu mahal Karena apa Karena Goalsnya gue Pakai sales Dengan Menggunakan cara yang Si orang yang pertama ini Mentor gue yang pertama ini Salah dong Karena gak nyambung Mestinya Kalau gue mau ikutin Si orang yang pertama ini Ya gue pakai cara dia Yaitu tiga hari testing Baru kita bisa nyimpulin Baru ada hasil Gimana itu bisa Kalau dia Cara kayak gitu Berarti Bisa ngeluarin Budget 150 ribu Per testing produk Karena tiga hari itu Ya berarti 50 ribu kan dailynya Baru tiga hari itu Harus ada Baru ada hasil Katanya gitu Sedangkan gue gak pernah Tiga hari nih Nah Kalau di produk ini Itu hasil Hasil Kontennya bagus CTRnya tinggi gue Ada satu produk Yang CTR tinggi Yang satu lagi ya Soso Soso itu Katanya di angka 2% Itu Soso lah Biasa-biasa aja Tapi ya Menghasilkan Dengan konten yang kayak gitu Bisa menghasilkan Jadi Yang paling biasa aja CTRnya itu Hampir 3% 2,8 Kalau gak salah Nah yang paling bagus gue Itu adalah 4,8an CTRnya Ini kan membuktikan Produknya ada yang minat Gitu kan Sampai situ Kalau udah ada yang klik Berarti ada yang minat Masalahnya adalah Di closingannya Ya Di closingannya Selalu pasti Masalahnya ada di Landing page Kalau kayak gitu ya Kalau gak ada yang masuk ke Contact gitu ya Masukin ke form Masukin data itu Berarti masalahnya ada di Landing page Yang entah Gue masih Gak ada poin Mengetahui apa alasannya Produk Gue udah dimurahin Itu Gue produk gue murahin loh Daripada kompetitor Gue liat Tapi gak Gak dapet hasil Sedangkan kompetitor itu Dia tuh udah jalan lama Dan produknya lebih mahal Gue murahin Dengan offer yang sama Sangat sama Ya Tapi yang bedanya adalah Struktur landing page nya Ya Ya Mungkin bisa aja gue samain Tapi gue gak yakin itu bisa Ya Gue gak yakin itu Kalau gue Landing page nya sama Gitu Hasilnya sama Gue gak yakin itu Akan works Karena Algoritma meta Pasti akan Lebih ngarahin ke Si kompetitor gue ini Gitu Jadi gue gak Maka cara itu dulu Gue akan nge-skip itu dulu Gue akan nyobain Cara yang Maka WA doang Jadi abis Ngeliat iklan Masuk WA langsung Gue pengen Ngelakuin itu Kalau itu gak works juga Gue balik lagi Yang ke cara ini Landing page nya Gue samain ya Dan Ya ya Gue coba lagi Dengan Step yang lebih simple Form yang lebih dikit Mungkin ya Dan offer yang lebih killer Copywriting yang lebih Dimainin Yang pertama Gue ngelak Samain dulu Sama si Kompetitor sih Gue cobain Kalau sama Hasilnya Gue bakal works kan nih Gitu Terus Masalahnya itu Di ini sih Biaya iklan yang mahal Biaya iklan yang mahal Yang dimana Kalau gue lanjutin terus Itu boncos Itu yang masih Problemnya Misalnya gue mau lanjutin Cara pakai landing page Nanti akan kayak gitu-gitu lagi Akan mahal-mahal lagi Gue bingung banget Sumpah Karena Masalahnya itu CPM sama CPC mahal tuh Karena Soal Tanya sih Audiensnya terlalu sempit Padahal Itu Gue udah settingnya Broad Gue cuman nge-exclude Banyak lokasi aja Itu nge-exclude Area-area yang katanya Rawan Return Jadi Area-area yang suka Nge-returnin Product Jadi ya Di-exclude Karena semua advertiser Melakukan itu Kenapa itu Alasannya Ya Alasannya logis Karena yang masalah tadi Suka retur Kedua Kedua Susah terjangkau Ongkirnya bakal mahal banget Kalo retur Ya Rugi di kita Gitu Jadi yang paling Ngerawat retur tuh Udah di-exclude Udah itu doang Selebihnya Bro Kayak gitu sih Jadi Gue masih Have fun Melakukan ini Sangat have fun Sekali Melakukan testing Testing ini Ya inilah Makan yang enaknya Kalo udah Punya pekerjaan Tetap Tapi ngelakuin ini juga Karena Ya nothing Tulus sih Menurut gue ya Gue sangat nothing Tulus Gue udah mau ngeluarin Berapa ratus ribu Juga nanti Ya berlambat Gitu Gue tau ini potensial Jadi ya Gak apa-apa Keep on Going aja Jadi Secara progress gitu Nah gimana soal produknya lain Produknya lain Gue hold dulu Gue Gak sempet Ngerjain yang produknya lain Kenapa? Ya karena gue Ngeswitch lagi Pikiran gue ini CTR-nya tinggi Dan saat masuk ke landing page Juga tinggi gitu Jadi convert Ke link click Dengan landing page Itu tinggi Gak beda jauh gitu ya Misalnya Link clicknya ada 15 Yang landing page Viewnya itu ada 13 Jadi selisihnya Cuman kayak 2 Nah itu artinya udah bagus Orang yang Bener-bener minat Banget Gitu Nah Itu Makanya gue pengen lanjutin Dulu yang Produk yang ini Gitu Nah Oke Dari segi Progress kayak gitu Update-nya Mungkin Ya See you di next episode Bye-bye 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 Terima kasih.